Menjadi pemicunya, dalam duel ulang Oleksandr Usyk vs Antoni Yushua, jika ia mau menghentikan Usyk, Tyson Fury menawarkan Antoni Yushua untuk menjadi pelatihnya. Duel ulang, atau jilid dua pertarungan di kelas berat, antara Oleksandr Usyk vs Antoni Yushua, akan berlangsung bulan Agustus mendatang. Antoni Yushua dan Oleksandr Usyk sekali lagi akan saling berduel, pertandingan ulang akan berlangsung pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 di Jeddah, Arab Saudi. Yushua akan berusaha merebut kembali sabuk WBA, IBF dan WBO-nya dari petinju Ukraina tersebut dalam pertandingan yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 23 Juli tahun 2022. Ini kali pertama kedua petinju kembali ke ring setelah Usyk merampas sabuk juara dunia dari Antoni Yushua di depan 60 ribu penggemar, di Stadion Tottenham Hotspur. Adapun pada pertarungan itu, AJ nyaris menghindari KO, tetapi ia tetap kalah oleh keputusan bulat pada bulan September lalu. Promotor matchroom Eddie Han baru-baru ini, mengklaim bahwa pengaturan jadwal pertandingan pada Juli mendatang tidak layak. Ia mengungkap kemungkinan pertandingan akan berlangsung pada Agustus mendatang. Nikutik dari Daily Star, Han mengatakan, ada potensi mundur beberapa pekan, itu sedang dibahas dengan kedua belah pihak. Antoni Yushua sekarang diunggulkan menuju pertandingan ulang tersebut, beberapa ejekan oleh beberapa sesama petarung, termasuk juara kelas berat WBC Tyson Fury, mungkin bisa menjadi pemicunya untuk meraih kemenangan. Bahkan, ia telah menawarkan diri menjadi pelatih AJ. The Gipsy King mengatakan kepada The Universe Lowdown di saluran Youtube Frank Warren, biarkan saya melatihnya untuk pertarungan ini. Robert Garcia dan 10 orang seperti dia tidak akan membuatnya mengalahkan usik. Jika dia mendapatkan usik dari ronde pertama dan mencoba mendorongnya dan menjadi agresif, dia akan digas dalam 4 ronde dan dihentikan dalam 6 atau 7 ronde. Jika dia datang ke Morkem Bay, saya akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang Viking sejati selama 12 ronde, ujar Tyson Fury. Ia menurut prediksi sahabat semua, mampukah AJ, merebut kembali ketiga sabuknya, letakkan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti berita dari kami, salam tinju dunia.